Halo sahabat foodis, ketemu lagi di foodcase by foodis bersama saya Rex Marindo, content director foodis Nah kali ini kita akan seperti biasa ya, jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk Ya kali ini kita lihat pertanyaannya apa ya teman-teman ya Halo foodis, mengapa menu baru sangat penting dalam bisnis kuliner? Wah pertanyaan tentang menu baru nih, seru Seperti brand besar yang sudah terkenal aja masih rutin mengeluarkan menu baru Nah teman-teman ayo kita bahas ya, kenapa menu baru itu penting sekali dalam bisnis kuliner? Nah ini ada 10 poin nih yang teman-teman bisa catat kenapa menu baru itu penting Jadi kalau ada yang nonton nih misalnya ini profesional atau karyawan kasih tau nih bosnya nih Ya kenapa menu baru itu penting Tapi kalau anda bisnis owner, nah anda harus dengerin nih ya kenapa ini penting sekali Karena ini akan terkait banget dengan kelangsungan bisnis kita Seru ya, ayo kita masuk Yang pertama menu baru, naikin sales Menu baru udah pasti ya ditargetkan untuk menaikkan sales Dari sisi mana? Bisa dari sisi TC, total check Artinya bisa mengenerate traffic lebih besar Karena orang, wah ada menu baru tuh disitu yuk dateng yuk, wah trafficnya dateng tuh Ya ada influencer bikin liputan, wah dateng tuh Kemudian bisa juga dari sisi ABC Average per check Artinya nilai transaksinya meningkat Karena menu baru ini ternyata punya harga lebih tinggi Tapi net profit lebih bagus Wah asik ya Jadi meningkatin sales Ya itu yang pertama, menu baru Pentingnya kenapa harus kita schedulekan Yang kedua Meningkatkan percentage gross profit dan net profit Ah udah pasti Jadi tujuannya tentu aja Kita harus men-setting ini Gross profit kita bisa naik Dan beriringan juga tentang net profitnya naik Kalau enggak Meluncurin menu baru net profit minus Ya malah turun dari 25% menjadi 23% It's not a good choice ya Walaupun bisa-bisa aja mungkin untuk antisipasi persaingan gitu Sehingga kita memang harus menarik turun keuntungan kita Demi bertahan di pasar Tapi biasanya menu baru memang ditargetkan untuk meningkatkan net profit pada akhirnya Ya jadi hati-hati nih memilih menu baru Ya itu yang kedua Yang ketiga ini yang penting nih teman-teman Menu baru itu membuat brand kita selalu relevan Teman-teman bayangin enggak dulu Ketika tuku ya itu ada es kopi susunya terkenal Nah kita memutuskan untuk Ah enggak lah gue enggak mau ikut-ikutan gitu Ngapain gue kan inovatif ya Gue enggak perlu ikut-ikutan keluarin es kopi susu Wah mungkin Mungkin ya Konsumen atau target market kita berpikir Ya ini tempat kok enggak ada kopi susu enggak asik banget Ini kan lagi tren Sehingga membuat kita malah tidak jadi relevan Karena semua tempat mengeluarkan es kopi susu Selain memang increase TC dan EVC yang meningkatkan sales Ternyata juga ini terkait dengan relevansi Ya sesuatu yang memang sudah dibutuhkan oleh konsumen Ya Nah ini harus kita perhatikan nih Artinya Ya kita juga perlu untuk meluncurkan es kopi susu Ya bukan berarti ikut-ikut Ikut-ikut enggak ada problem Ya asal tidak merusak brand value kita Image kita bisa naikin sales Naikin profit Kenapa enggak ikut-ikut Ya Ketika ada satu menu yang tren Nah itu yang ketiga Membuat brand selalu relevan Yang keempat Membuat pesaing yang tidak relevan Misalnya contoh nih Ya kita punya kopi shop Kemudian di luar sana Misalnya kita lihat Wah kopi mocktail ini udah Lagi tren banget nih ya Kopi dimana dikombinasi dengan teknik-teknik Membuatan yang Keren-keren lah presentationnya Nah kemudian kita keluarkan tuh menu-menu itu Ya di daerah kita Ya bisa di daerah kita Atau bisa juga di Tempat kita jualan lah intinya gitu Akhirnya Hal ini membuat Brand-brand pesaing kita tuh Jadi enggak relevan Mereka jadi kurang kekinian Ya Mereka tidak membuat konsumen menjadi FOMO Ya fear of missing Allah untuk datang Nah di saat inilah Kita hajar Pesaing kita Kita bikin mereka tidak relevan Dengan menu baru yang kita miliki Yang kelima Menu baru juga bisa Di strategikan untuk Menggantikan atau Men-substitusi menu lain Ya Mas buat apa? Macem-macem Ya Satu Misalnya Kita punya produknya laku banget Tapi net profitnya cuma 18% dari yang produk ini Ya Kita keluarin menu baru untuk Kemudian market itu terbagi jadinya Ya ada yang beli yang lama Tapi ada yang beli yang baru Which is yang baru ini Punya net profit lebih tinggi 25% Nah Jadi memang Dia dikhususkan untuk Men-substitusi Ya Atau bahkan Menggantikan menu yang Sudah ada sebelumnya Ya ada juga misalnya Menunya yang Ah jelek banget lah Udah net profitnya jelek Salesnya jelek Keluarin menu baru Menu ini ilangin Seperti itu Nah itu yang kelima Menu baru bisa untuk Men-substitusi Atau menggantikan menu lama Yang keenam Ya Kita Menu baru juga Kadang-kadang kita luncurkan Karena kita sedang Atau Berencana untuk Melakukan kolaborasi Yang punya impact besar Dengan siapa nih kolaborasinya Bisa dengan influencer Misalnya Dimana kita Yakin banget nih Kalau kita keluarin menu ini Dengan influencer ini Uh bakal booming gitu ya Marketing kita bakal Wah keren banget Awareness kita keningkan gitu Biaya marketing jadi murah Secara keseluruhan Nah sehingga Kita perlu Melaunching menu baru Ya jadi banyak Untuk kolaborasi Dengan brand influencer Kolaborasi dengan Artis Ya siapa aja Poinnya adalah Tujuannya tetap Mendorong sales Meningkatkan profit Nah itu basicnya ya Teman-teman ya Itu yang keenam Yang ketujuh Kita kadang-kadang Dalam bisnis ini Pengen memperbesar pasar Ya secara vertikal Artinya sales mau ditingkatin Ya Nah strateginya adalah Menjangkau target market baru Dengan menu baru Ya Mungkin menu lama tuh Gak relevan Kalau kita mau naikin segmen Gitu ya Sehingga kita perlu Mengeluarkan menu-menu baru Yang memang Segmen atau target market Yang kita kejar ini Cocok Ya Karena secara tempat Basically oke Nah tapi secara menu Gak dapet Nah ini juga bisa Ya kita gunakan Strategi ini Untuk menggarap Target market baru Contoh lain misalnya Wah saya juga Mau keluarin catering nih Tapi catering itu kan Kebanyakannya Minta nasi ayam Nasi bebek Mungkin nasi kuning Atau sesuatu yang Ternyata kita gak jual Di tempat kita Nah kepaksa kita keluarkan menu baru Untuk menggarap target market baru tadi Ya Karena kita butuh Memperluas dan memperlebar pasar kita Sehingga Omset dan profit Bisa sesuai dengan Target yang kita sudah buat Ya itu yang ketujuh Yang kedelapan Local competition Khususnya brand-brand yang sedang Berkembang secara nasional nih Ya bisa juga brand lokal ya Jadi kompetitor itu Salah satu alasan paling besar kita Untuk selalu rutin Mengeluarkan menu baru Satu membuat Bersaing langsung dengan kompetitor Kedua membuat kompetitor Tidak relevan Dan ketiga tentu aja Kita mau hajar kompetitor kita Ya nah anda bayangin Ya kalau menu kita Biasa-biasa aja Misalnya contoh Misalnya janji jiwa Begitu aja Oh ya repot pasti Dihajar dengan kompetitor lokal Dan brand nasional lainnya That's why janji jiwa Misalnya mengeluarkanlah Jiwa tos Ya Kemudian dia jualanlah Roti dan lain-lain Nah ini Juga poin paling penting Ya nomor delapan Kenapa menu baru penting Karena harus Berhadapan dengan Local competition Yang ke sembilan Nah kadang-kadang kita Bisnis itu bukan kadang-kadang Tiap tahun itu Pasti ada moment Spesial Nah lebaran Tahun baru Natal Libur sekolah Gitu ya Nah disini Contoh kayak lebaran Kita mungkin butuh Mengeluarkan menu-menu paket Atau bahkan menu baru Ya Yang sesuai dengan Target marketnya Atau moment spesial Saat itu Ya misalnya kita Keluarin Jus korma Nah khusus spesial Ramadhan aja Selesai Ramadhan Menunya hilang lagi Jadi saya kasih catatan Buat teman-teman Menu baru itu Tidak harus stay selamanya Ya Menu baru itu Bisa hanya untuk Satu tiga bulan Bisa untuk Enam bulan Bisa untuk Satu tahun Bisa untuk selamanya Tergantung nanti Performance nya Dan juga Target dan Objektif nya Ya Nah jadi Bukan harus Oh menu nya selamanya Nggak harus Tapi kalau ternyata Sales nya bagus Net profit nya bagus Why not Pertanyaannya Ya Nah disini Menariknya Strategi Menu baru ini Dan terakhir Menu baru Tentu aja kita Gunakan untuk Menunggangi gelombang Reading the wave Atau Istilah paling keren sekarang Menunggangi FOMO Fear of missing out Jadi kalau ada sesuatu Yang bikin FOMO Kita cepat-cepat tuh Bikin juga tuh Menunya Reading the wave Wave ini besar Teman-teman Biasanya Kalau bisnis kuliner Oh kalau wave Lagi besar banget tuh Kayak misalnya Model-model yang Kayak Crozang Waktu itu ya Atau misalnya Model-model Kayak es kopi susu Itu kan wave nya Besar sekali ya Nah ketika wave ini Besar sekali Teman-teman Nggak ikut Nunggang ini Ketinggalan Ya Tinggal Riak-riak Kecilombak Yang lain udah kemana Hasilin omset gede Hasilin profit gede Kitanya gigit jari So Ya teman-teman semua Jadi kita harus pelajari Lebih detail lagi nih Terkait dengan strategi menu baru ini Karena ini Salah satu strategi Yang sangat penting Ya Ini salah satu strategi global Ya Yang sering sekali Digunakan Dan sangat efektif Dan sangat efektif Untuk membantu Bisnis kita Mencapai goalnya Baik terkait Omset Cost Dan ujungnya Tentu aja Cuannya Net profitnya Nah itu aja Pertanyaannya Teman-teman sampai jumpa Di podcast berikutnya Jangan lupa ya Yang mau komen Di komen di bawah Atau mau silahkan bertanya Dan jangan lupa Ayo dong Di subscribe Dan disebarin juga Link foodist Agar lebih banyak lagi Yang bisa mendapatkan manfaat Di Podcast-podcast foodist Berikutnya Sampai jumpa Dengan pertanyaan-pertanyaan Dan jawaban yang menarik lainnya Salam sukses Bisnis Kulinel Jangan lupa subscribe Di foodist youtube channel Di tombol subscribe Agar kita bisa mendapatkan update Berbagai video terbaru dari foodist Dan juga Share ke berbagai grup Video-video Pembelajaran dari foodist Ikuti Kelas-kelas foodist terbaru Dan sekolah bisnis kuliner Kunjungi www.foodist.id Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa